hai oke teman-teman untuk kali ini saya mau review saya unboxing somkart V8 ini kemarin saya baru beli ya kemarin saya baru beli ya teman-teman jadi kita lihat aja langsung aja kita buka ya mana bukan ini ya Oke teman-teman kita buka ya ini ada soundcard nya satu terus apa lagi ya ini ada soundcard nya ya satu ada lagi selain ini cuma satu ya terus kabel HP ini oh ini kabelnya untuk rekam masuk ke HP ya teman-teman dari kita colok ke soundcard ini masuk ke HP ya King terus nah ini ini untuk charger ya chargernya teman-teman ini nah ini untuk charger charger ya teman-teman habis itu ya Oh ini enggak ada fungsi nih ya jadi hanya itu aja yang ada kaburnya teman-teman dan harganya cukup apalah ya cukup terjangkau ya harganya ini harganya kemarin saya beli 180 ya saya nggak apa-apa masalah harganya saya langsung ngomong-ngomong aja gitu ya jadi eh ini ada fungsinya ya untuk mic ya ini untuk ekonnya ini treble nya ini bass ini rekodnya musik monitor ya kalau teman-teman mau lihat cara memakainya ya mungkin lihat-lihat di YouTube dulu ya dan ini adalah power untuk menghidupkan dan mematikan oke kita masuk ke sebelah sini ya teman-temannya ke sebelah sini ya ini untuk rekam ya ini kabel ini tadi ini ini kabel ini ya yang ujungnya bulat begini kalau nggak salah ini 33 mil ya oke ini masuk ke sini ini juga ini ada live-1 live-2 kemudian ini masuk ke akumpen instrumen ini 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 apa namanya bisa kita buat konverter ya kita buat disini konverter misalnya kita konverter ke keyboard atau ke gitar bisa masuk di sini ya kemudian ini adalah charger ya charging ya ini adalah untuk monitor kita ya kemudian ini adalah headset ya headset ini earphone speaker bisa juga masuk speaker disini jadi lubangnya harus seperti ini ya kemudian headset juga masuk kemudian condenser mic bisa juga masuk ya teman-temannya ini kelebihan ini kecil tapi mantap mantap ya untuk live recording bisa juga udah lumayan ini bagus ya ini condenser mic dan ini dynamic dynamic mic ya untuk kalau nggak salah ini yang 6 mil ini lubang ini jadi buat teman-teman yang mau record lagu bagus karena ini ada efek-efeknya ya bisa ada efek-efeknya semua disini jadi cukup bagus kalau kita mau apa mau kita pakai alat ini untuk recording kita ya jadi teman-teman ini harganya cukup terjangkau tidak terlalu mahal mahal banget ya tidak menguras isi dompet ini cukup lah ya ini cukup terjangkau saya juga beli kemarin ya karena saya butuh juga ya jadi saya beli ya begitu ya nah nanti untuk hasilnya kita lihat nanti di video berikutnya kita tesnya hasilnya apa ini ada charger-nya ya nanti kita tes habis itu kita lihat nanti gimana hasilnya kalau kita pokoknya nanti kalau mau belajar cara paketnya ya lihat aja ada banyak di YouTube yang menggunakan hal ini oke thank you teman-temannya selamat membeli dan semoga kita semua sukses God bless you 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 you